yang saya sudah bilang mandak, batakan dia jawabannya seperti ini sudah saya katakan pak tunggu pak, tunggu pak tunggu pak, tunggu pak ayat 17 ayat 22 kita adalah satu ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudara-saudara muslim yang ada di ruangan ini salam sejahtera untuk saudara-saudara dari non muslim terima kasih banyak atas kehadirannya Alhamdulillah pak pendeta Budi Asali sudah datang di tempat ini ya pak ya jadi kita bisa mulai acara ini dengan segera ya pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi 3 yaitu sesi debat antara tim GKRI melawan tim GAAEFU kita akan melakukan sesi debat dengan format yang sama seperti semalam saya juga berharap bahwa bapak-bapak yang disini semuanya sudah mengetahui aturan debat yang sudah kami sampaikan kemarin tetapi melihat atau mengevaluasi dari sesi debat kami dengan pak Budi Asali yang semalam sepertinya masih ada sedikit kikuk ya pak ya dengan aturan-aturan apa yang menyerahkan waktu kepada tim lawan gitu ya saya mengusulkan ingin mengusulkan nih kepada kedua tim bagaimana kalau kita adakan sesi yang tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik ya maksudnya yang saling menyerahkan tanpa kode gitu jadi bapak bisa ngomong langsung bisa dijawab begitu juga bisa langsung bertanya bisa berjawab ya maksudnya di dalam ini kedua apa namanya kedua tim waktunya sama-sama dikurangi tetapi formatnya seperti semalam pak jadi nggak usah harus silahkan gitu misalnya bapak mau bertanya ya bapak bisa langsung menunggu jawaban yang sebelah juga bisa bertanya bisa sambil menunggu jawaban kira-kira setuju nggak pak? boleh ya jadi di mau di bagian mana pak? mau di mungkin bagusnya di tengah gitu ya pak ya 20 menit kedua ya mungkin ya gimana? ini kan 60 menit 60 menit nih pak nanti kalau sudah berjalan 40 menit baru kita adakan sesi yang seperti itu atau mau di bagian mana? ayo kemarin aja baik tapi jangan lupa menggunakan kata silahkan gitu ya pak ya supaya waktu bicaranya bisa dihentikan dan diberikan kepada tim lawan baik kalau begitu pak yang diri tahan ada usulan pak? seperti biasa kami tidak bertanya bukan masalah bertanya atau tidak bertanya pak ini ya ya baik jadi jadi waktu kami terus akan berkurang nanya sedikit jawabnya bisa 5 menit jadi waktu kami yang akan habis tidak apa-apa ya baik kalau begitu kita akan melakukan dengan format yang memang sudah dijalankan dan kita akan segera memulai kalau begitu kita apa sama-sama berdua mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya baik yang pertama kali saya ingin menanyakan kepada kedua tim tim manakah yang akan berbicara lebih dahulu silahkan pak kemarin kan sudah saya sekarang salah nanti yang ketika rambutan nanti ya berbicara lebih dulu dari sana jadi kalau saya moderator apa disini pak? tidak nanti maka oh iya baik baik kalau begitu tim GAAFU ditawarkan untuk apa berbicara lebih dulu tidak apa-apa pak ya oke baik kalau begitu kita akan segera mulai tim media yang menghandle timer siap ya waktu dari tim GAAFU akan segera berkurang setelah berbicara silahkan pak baik shalom shalom alihim bisem yeshua hamasiyah salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dari Igreja Alkitab Alah Esa Firman Utama perkenalkan dulu saya HTD sebelah saya Bapak Pendeta Gerson Jasman lalu ada Pak Pendeta Iskandar tema kita kali ini tentang Alah Esa Alah itu Esa ada dua kata Esa E huruf besar dan E huruf kecil mungkin bapak-bapak kaget ternyata Esa itu ada dua ada E huruf besar ada E huruf kecil ya Alah Esa E huruf besar itu untuk dia yang mencipta dan membentuk daging artinya gambar Allah dan rupa Allah ada dua kata Esa yang E huruf besar di dalam Maleaki 2.15 dan Yohanes 5.44 setiap ketemu kata Esa yang E huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah Yesus Kristus ada juga Esa yang E huruf kecil itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja Yahweh itu juga Esa dengarlah Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa E-nya kecil Markus 12.29 juga E-nya kecil itu bisa untuk Tuhan tapi bisa juga untuk Allah yang Esa Yudah 1 ayat 25 E-nya kecil jadi jadi saya ulang Esa itu kalau E-nya besar untuk Lord and God Jesus Christ kalau E-nya kecil untuk Tuhan saja atau Allah saja sama-sama Yesus Kristus sekarang arti kata Esa itu satu satu juga ada dua ada yang S-nya huruf besar ada yang S-nya huruf kecil mungkin Bapak enggak pernah dengar Esa yang S-nya itu huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah Yesus Kristus ya misalnya ada di dalam Matius 19 ayat 17 hanya ada satu Allah yang baik S-nya huruf besar lalu ada ada satu S huruf kecil itu misalnya misalnya Galatia 3 ayat 20 lalu Allah yang satu gimana lagi ada banyak yang lain juga ya satu Allah itu S-nya huruf kecil itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja Tuhan Allah atau Tuhan Allah yang satu S-suruh besar sama-sama punya nama Jesus Kristus tidak pernah ada tidak esal tapi satu tritunggal tapi satu tidak pernah ada tiga tapi satu tidak pernah ada di Alkitab ya Bapak Ibu Surah yang tegaskan itu tidak pernah ada dan kita hanya bicara Alkitab Alkitab itu bahasa Inggrisnya scripture kitab suci juga bahasa Inggrisnya scripture tidak ada Bible itu tidak ada di Alkitab Bapak tidak akan menemukan Bible di Alkitab jadi saya ingin menegaskan ayo kita debat dengan smart scripture Alkitab seperti itu tanya jawab yang Alkitab satu Allah itu esah esah artinya satu mau pakai bahasa Arab itu akad bukan yahid tidak pernah ada Allah Tauhid tidak pernah ada yang ada Allah akad akad itu esah esah artinya satu bukan wanes wanes itu wanes itu keisaan bukan unity unity itu kesatuan ya bukan juga Jesus only Jesus only itu Jesus only to be man never to be God Jesus only itu Yesusnya manusia terus tidak pernah jadi Tuhan tidak pernah jadi Allah tidak pernah jadi roh itulah Jesus only bukan wanes wanes itu artinya adalah keesaan bukan esah klik di google wanes nanti terjemahnya keesaan sama sekali bukan esah ya jadi kita akan bicaranya tentang Allah yang esah tidak pernah ada di Alkitab Tritunggal tidak pernah ada tiga tapi satu tidak pernah ada ya supaya kita kita clear nah caranya supaya kita ini jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab sebaik nanya saja Pak Dede Yohanes 1 ayat 1 apa artinya 1 Yohanes 5 ayat 7 apa artinya 1 Yohanes 2 ayat 22 apa artinya yang menolak Bapak maupun anak apa artinya kejadian 1 ayat 1 2 3 apa artinya ya aku dan Bapak adalah 1 Yohanes 10 30 apa artinya Bapak lebih besar dari segalanya apa artinya daripada membuat narasi yang tidak ada di Alkitab ya sebaiknya kita kita fokus kepada Alkitab ya seperti itu Alkitab Alkitab yang lama yang Septuaginta ya Septuaginta 70 Masei ya itu sudah sudah jangan dipakailah ya jangan dipakai kita akan pakai milisimo ninentisimo seksagesimo tertio 1963 mungkin baru dengar Bapak Ibu Saudara ya dulu dulu lingua Franka itu adalah Yunani tahun 70 Masei semua Rasul belum mati Yesus berpenman kepada Rasul Rasul itu semua dalam bahasa Aram lalu karena karena lingua Franka bahasanya adalah bahasa Yunani maka Septuaginta itu artinya 70 Masei Septuaginta yang belum paham artinya tahun 70 Masei semua Alkitab diganti menjadi menjadi Yunani lalu milisimo ninentisimo seksagesimo tertio 1963 semua Alkitab yang beredar di Jakarta Jagad Raya mau pakai bahasa Inggris ya jadi di Kutub Utara di Islandia sampai di Kutub Selatan di Kutub Selatan apa namanya Alaska Alkitab itu sama Pak Yesus Kristus Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya di seluruh Jagad Raya dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan tidak ada namanya Tritunggal tidak ada tiga tapi satu tidak ada mau pakai bahasa Cina mau pakai bahasa Inggris tidak ada karena kita memakai Alkitab yang namanya 1963 bukan lagi Septua kita septua kita itu 70 ya mari kita berdebat dengan cara smart ya saya mau seperti itu saya memberi pengantar saja ini Pak Gerson dan Pak itu saya tetap mendampingi disini saya janji setiap pertanyaan satu menit Alkitab kalau narasi tidak Alkitab mohon maaf apapun cerita Anda Anda bercerita pribadi satu ada ayatnya enggak kalau tidak ada percuma Pak mending kita bicara Yesus main layang-layang atau main kelereng ya Yesus kan remaja pasti main becek-becek kan main layang-layang main kelereng ayo kita debat tidak pakai ayat yes that it terima kasih stop dulu waktunya ya gimana Pak nanti Bapak bisa minta untuk dibacakan baik dari tim KAFU sudah menggunakan waktu kurang lebih hampir 8 menit dan sekarang waktu akan saya serah sebelum saya serahkan ke tim KKRI jadi ini juga sangat-sangat bisa diambil pelajaran begitu ya walaupun ini keduanya mengaku sama-sama di dalam kekristanaan namun pemahamannya akan Tuhan ini ada perbedaan nah kita nanti waktu selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan tersebut ya baik kalau begitu waktu saya serahkan ke tim GKRI silahkan Pak kami percaya doktrin Allah ditunggal yang katanya tidak ada di seluruh dunia padahal di dalam ruangan ini ada doktrin Allah ditunggal itu berada di antara dua doktrin yang lain yang pertama yang pertama adalah Allah itu tunggal mutlak seperti dalam Islam saksi huwa unitarian dan juga dalam mereka dan yang kedua adalah politisme kepercayaan atau ajaran akan adanya banyak Allah atau dewa jadi titunggal itu di tengah-tengah tidak mungkin ada titik temuan tiga doktrin ini yang memang berbeda bertentangan jadi titunggal itu kami percaya Allah Esa tapi Esa yang tidak mutlak kalau mereka percaya tunggal mutlak kami percaya Allah itu tunggal tetapi tidak mutlak memang kalau tadi disebutkan ada banyak Allah Esa Allah Esa Allah Esa dan sebagainya kami tidak membantah hal itu karena Allah Esa itu banyak sekali ayatnya jadi kalau tidak ada ayat-ayat itu dari mana kami mendapatkan doktrin Allah tritunggal tunggalnya itu pakai Esa jadi saya kira tentang Allah Tunggal saya sudah tidak perlu banyak bicara karena itu sudah sangat-sangat banyak sekarang saya lanjutkan dengan doktrin Allah Allah Tunggal itu adalah suatu misteri yang melampaui pengertian manusia kemarin-malam sudah dibicarakan ini ya manusia tidak dapat mengertinya atau membuatnya bisa dimengerti dalam doktrin Allah Tunggal diajarkan Allah itu satu hakikat tapi tiga pribadi kalau mereka satu pribadi ya katakannya tapi kami percaya tiga pribadi Bapak anak dan roh kudus Bapak itu Allah sepenuhnya anak itu Allah sepenuhnya roh kudus itu juga Allah sepenuhnya tapi kami tidak mempercaya tiga Allah kalau tiga Allah itu triteisme dan kami tetap mempercaya Allah itu satu tidak masuk akal bukan tidak masuk akal tapi melampaui akal dan ini yang justru masuk akal otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tidak terbatas seseorang pernah mengatakan bahwa kalau ada seseorang bisa mengajarkan doktrin alat ditunggal sehingga bisa dimengerti sepenuhnya maka itu pasti adalah ajaran tesat karena kalau kita lihat ajarannya mereka Allah itu wakilkatnya satu pribadinya satu baru juta tiga atau manifestasinya tiga kalau seperti begitu ya apa susahnya dimengerti sama seperti Pak Henry tan ini jadi terhadap istri jadi suami terhadap anak jadi bapak terhadap cucu jadi ngkong tapi pribadinya satu tidak ada sesuatu yang sukar untuk dimengerti berarti otak yang jupet ini bisa mengerti Allah yang sebetulnya tidak terbatas itu justru tidak masuk akal tapi bagi kami Allah itu masing-masing sepenuhnya Allah tapi cuma ada satu Allah karena ada satu hakikat itu yang tidak bisa dimengerti secara sepenuhnya dan itu justru masuk akal ini saya ada ya ini ayat-ayat yang saya tunjukkan ya jadi saya minta pihak sana nanti juga memberikan ayat-ayat mau ditayangkan boleh tapi setidaknya dibacakan ya ayat 11 ayat 79 dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa tingginya seperti langit apa yang dapat kau lakukan dalam yang lebih dunia orang mati apa yang dapat kau ketahui lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas dari mudra jelas pertanyaannya harus dijawab tidak ya lalu nomor 2 ayat 36 ayat 26 sesungguhnya arti besar tidak tercapai oleh pengetahuan kita saya kira cukup disitu yang bagian akhir tidak perlu nomor 3 ayat 37 22 23 dari sebelah utara muncul sinar keemasan ala diliputi oleh keagungan yang dasyat yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami saya tidak melanjutkan dengan menunjukkan ala esa karena itu sudah terlalu banyak saya akan sekarang menunjukkan ya mengapa kami percaya pada doktrin ala titunggal karena di dalam alkitab ada dua kelompok ayat kelompok yang pertama menunjukkan ketunggalan ala kelompok kedua menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri ala kita tidak bisa mengabaikan salah satu dari kelompok ini dan karena itu atau kita menghadapi kontradiksi yang tidak terharmoniskan atau kita percaya pada doktrin ditunggal dan sekarang kita akan kami akan menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri ala perhatikan ya saya tidak menyebut adanya banyak ala tapi adanya semacam kejamakan dalam diri ala jadi saya percaya tetap ada ketunggalan atau keesaan ala tapi dalam keesaannya itu terdapat suatu kejamakan tertentu misalnya ya dalam perjanjian lama penggunaan kata Elohim untuk ala itu merupakan kata bentuk jamak atau plural dalam membahas tentang nanti saya lontati saja nah kata Elohim ini sekalipun bentuk jamak tapi sering digunakan untuk menunjuk pada ala yang tunggal misalnya pada kejadian 1 ayat 1 berisyt bara Elohim bara itu mencipta kata bentuk tunggal Elohimnya bentuk jamak jadi berarti bentuk jamak tapi digunakan dalam bentuk tunggal begitu ya tapi kata Elohim punya bentuk tunggal yaitu Eloah misalnya dalam ulangan 32 E15-17 dan H3-3 cuma dalam perjanjian lama kata Eloah hanya digunakan kira-kira 250 kali sedangkan kata Elohim sekitar 2500 kali penggunaan kata bentuk jamak yang jauh lebih banyak ini menunjukkan menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah kalau memang Alkitab mau mengajarkan Allah untuk tunggal mutlak mengapa tidak digunakan Eloah selesai terus mengapa digunakan Elohim dan lebih lagi mengapa digunakan Elohim jauh lebih banyak dari Eloah sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam hubungannya dengan Allah pertama kata ganti orang bentuk jamak saya berikan satu ayat saja kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita mengapa dia berkata kita mengapa bukan aku lalu di jamak itu kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak untuk menyatakan Allah keluar sekaligus dalam satu ayat yaitu Yesaya 6 ayat 8 ini terjemahan Indonesia salah terjemahannya jadi saya menggunakan tersi N ESP yang menerjemahkan whom shall I send and who will go for us siapa yang akan ku tunggal putus dan siapa yang mau pergi untuk kami jamak tunggal dan jamak keluar dalam satu ayat lalu ada kata kerja bentuk jamak keluaran 20 ayat 13 ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku bagian garis bawah itu menyuruh aku mengembara itu kata kerja bentuk jamak lalu poin B kejadian 35 ayat 7 disitulah didirikannya lah mesbah disitu dinamanya tempat untuk elbetel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya kata telah menyatakan dalam ibraninya juga kata kerja bentuk jamak lalu dalam 2 sama 7 ayat 23 dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang alatnya pergi membebaskannya kata pergi juga kata kerja bentuk jamak dan poin bukan kata kerja tapi participle tapi pokoknya bentuk jamak padahal dalam ayat-ayat di atas itu subjeknya adalah kata Elohim yang digunakan untuk menyatakan Allah yang Esa ke dalam poin yang ketiga kata bentuk jamak lainnya seperti dalam pengkhutbah 12 ayat 1 ini semua semua alkitab bahasa Indonesia Inggris semua terjemah yang betulnya salah ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu kata pencipta atau creator dalam bahasa Ibrani ada dalam bentuk jamak sehingga kalau mau diterjemah ke Nurufiyah mestinya creator pencipta pencipta lalu poin B Masmur 149 ayat 2 bila Israel juga cita atas yang menjadikannya kata-kata yang menjadikannya juga dalam bentuk jamak sekarang poin C Yosua 24 ayat 19 tapi Yosua berkata berapa bangsa itu tidak tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dia Allah yang kudus dia Allah yang cemburu dalam bahasa Ibraninya kata kudus adalah bentuk jamak tapi kata cemburu adalah bentuk tunggal jadi 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 Yes 6 ayat 8 tadi menggunakan kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak maka disini digunakan kata sifat bentuk tunggal dan jamak terhadap diri Allah dalam satu ayat saya akan berikan juga ayat yang lain yang seakan-akan membedakan Tuhan atau Yahweh yang satu dengan Yahweh yang lain ini waktu Tuhan menjatuhkan hukuman hujan api dan belerang atau Sodom dan Gomorrah saya perhatikan kejadian 19 ayat 24 kalau mau dibaca dari awal kejadian 18 ada tiga orang salah satu saja adalah Allah dan yang dua adalah malekat yang nanti pergi ke Sodom dan Gomorrah dan ini kemudian Tuhan Tuhan yang dibawa tadi ya menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan Yahweh dari langit jadi yang satu di bawah yang satu di atas kelihatan ada dua Yahweh saya kira tidak perlu saya perpanjang lagi jadi saya sudah menunjukkan adanya kelompok ayat yang menunjukkan ketunggalan ada yang menunjukkan kejamakan kalau ketunggalan itu ulangan 6 ayat 4 semua semua pasti hasil ayat itu dan kami tidak bisa membuang salah satu kelompok yang manapun jadi atau kita harus menabrakkan ayat dengan ayat dua kelompok ini atau menerima doktrin alatih tunggal sekian baik waktu stop nah baik nah Pak Pendeta Budi Asali ini malah sudah menggunakan jauh apa lebih banyak nih dari tim GAFU ya jadi Pak Budi Asali tadi juga sudah memberikan beberapa ayat nanti dari timnya GAFU juga mohon menampilkan atau memberikan ayat-ayat ya baik waktu segera akan saya berikan kepada tim GAFU silahkan Astagfirullah duka cita sedalam-dalamnya kalau alahnya orang Kristen itu jama Kristen bubar jalan tidak ada alah jama beresid bara Elohim itulah kesalahan pertama Alkitab Perjanjian lama tidak ada Elohim beresid bara elah alah itu tidak pernah ada Elohim Elohim nanti pasangannya sama Adonai sama Hasim Astagfirullah alahnya orang Kristen kok jama tidak ada kata kita kejadian 1-2-6 baca Yohanes 17 ayat 22 kita adalah satu bukan jama siapa yang ngomong kita jama kalau kita jama mestinya kata-katanya begini berfirmanlah para Allah baiklah kita perfirmanlah Allah tidak pernah para Allah kita Anda tidak tahu kata kita kanya huruf besar kata ganti Allah baca Yohanes 17 22 kita satu dua apa tiga apa jama satu nanti saja Yohanes 17 ayat 22 baca sendiri kata yang paling akhir kita adalah satu tidak pernah jama ada kita ada kami hanya ada satu kata kami di Alkitab tidak ada yang lain itu Yohanes 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 14 ayat 23 kami itu roh kudus roh kudus itu tunggal ya tidak pernah ada Allah jama tidak pernah ada kesalahan pertama beresit bara elohim apa edha semayim edha eret itu kesalahan pertama yang dipelajari di sekolah teologi anda belajar hari pertama masuk jam pertama sudah sudah belajar beresit bara elohim sudah salah dari pertama tidak ada elohim yang ada elah beresit bara elah tidak ada adone yang ada yahweh tidak ada hasim yang ada alah huruf besar semua tidak ada alah jama waduh saya duka cita sedalam-dalamnya kristen bubar jalan kalau alahnya jama ya silahkan pak gisong tambahin baik mengenai alah esa saya tambahkan sedikit yaitu bahwa alah itu bukan pribadi tetapi alah itu adalah roh itu ada di yohanes 4 ayat 24 silahkan dibaca sendiri ya saya sebutkan ayatnya saja dan alah itu roh dan roh itu maha hadir jadi tidak ada alah pribadi dan saya percaya kalau alkitab tidak salah terjemahan karena alah yang roh tadi itu punya nama Yesus Kristus itulah keyakinan kami jadi Yesus Kristus itu alah orang Kristen karena 1 Petrus 4 ayat 16 disana kalau menjadi orang Kristen tidak usah malu karena memuliakan alah dalam nama Kristus itu jadi nama Kristus pasti Yesus alahnya punya nama teritunggal saya tidak pernah ada menyebutkan nama saya tanya alahnya Tritunggal siapa namanya siapa namanya siapa namanya siapa namanya nama Gusti Alamu siapa yuk kita memuliakan nama alah siapa nama alahmu bapak bukan nama nama alah itu siapa nama di atas segala nama sinten bapak ibu Yesus Christ dari sebelum segala abad sekarang sampai selama abadnya misalnya ya alahnya orang Kristen punya nama alah Tritunggal tidak punya nama catat baik-baik tidak punya nama tidak pernah ada alah itu jama Kristen bubar jalan kalau alahnya jama that it cukup gak usah gak usah dimatiin pak oke cukup sudah baik tolong di stop nah ini ada sedikit permintaan dari tim GKRI kalau menyebutkan ayat tolong dibacakan atau ditampilkan begitu pak sudah cukup bagi saya saya menyebutkan 17 eh 1722 cukupnya baca yang terakhir alah kita itu satu saya menyebut kata kami hanya ada satu di Alkitab 1423 tunggu pak jadi gimana kalau tidak dibacakan bapak bisa tidak bacakan gitu ya 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 tunggu pak tunggu pak tunggu pak kalau begitu bapak bisa menggunakan waktu untuk bertanya tolong bacakan gitu nah mereka harus membacakan gitu pak ya kita aja pak ya tunggu pak tunggu pak tunggu pak tunggu pak kita adalah satu ya dibacakan secara lengkap jangan bagian perbagian gitu ya silahkan pak tunggu tunggu tapi itu nanti-nanti maksudnya ini kan waktunya sedang mau dibaca sekarang dipotong apa pak time-nya silahkan time-nya yang GAAFO Yohanes 17 ayat 22 yang GAAFO di jalankan udah udah silahkan bacakan pak Yohanes 17 ayat 22 dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu K nya pakai huruf besar ini kita ganti Allah sudah cukup sudah cukup stop waktunya ya baik saya langsung serahkan ke tim mau saya tambahin dikit anda yang on on waktu on waktunya on tolong onin anda yang tidak mengerti kata kita kita kasih tau ya kita itu di dalam kejadian 1 ayat 26 22 itu gambar Allah dan rupa Allah baiklah kita gambar Allah dan rupa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa ketika menciptakan menurut gambar ketika menjadikan membentuk menurut rupa Allah kesa itu gambar dan rupa tidak ada kita kok jaman Allah itu roh roh itu satu roh dan roh yang sama 1 korintas 12 ayat 11 mau dibasain mau dibasain Allah itu satu roh dan roh yang sama satu roh dan roh yang sama jadi roh Allah roh Tuhan roh Yesus roh Kristus roh Yesus anda kaget ya dibikin tidak ada roh Yesus ada roh Yesus roh Kristus roh Tuhan roh Yesus roh Allah roh Kudus sama pak 1 korintas 12 ayat 11 saya bacakan ya 1 korintas 12 ayat 11 tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya n-nya huruf besar nyanya ini anda yang tidak percaya ada roh Yesus baca kisah 13 ayat ayat 7 kisah 13 ayat 6 dan 7 mau dibacakan kalau anda tidak percaya kalau anda tidak percaya ada roh Yesus roh Yesus roh Kristus roh Tuhan roh Kudus roh Allah itu kami mau satu roh-roh yang sama semua punya nama Yesus coba coba satu eh kisah 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 16 ayat 6 dan 7 ya korint salah kisah 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 16 ayat 6 dan 7 mereka melintasi tanah Perigia dan tanah Galatia karena roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan injil di Asia ayat 7 dan setibanya di Mesia mereka mencoba masuk ke daerah Britinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Peri-peri klip ya kalian ketahuan dulu gak isau pak bubar jalan Kristen kalau ada roh roh Kudus beda roh Allah beda roh Tuhan bubar jalan Kristen pak Tritunggal Allah kok Tritunggal bubar jalan Kristen Allah itu esah esah itu ahad makanya Allah huahad jangan pakai yahit pak yahit itu sama dengan Elohim ya jangan pakai yahit pakailah ikat Allah huahad gak pernah ada Allah huahad gak pernah ada betul gak pernah ada Allah huahad Allah huahad ada Allah itu esah gak pernah ada keesahan gak pernah ada kesatuan gak pernah ada unity gak pernah ada oneness gak pernah ada oneness itu keesahan kalau mau mau esah itu one pinter sedikit lah Klik google onenes Nanti keluarnya keesaan Bukan esapa Ya Bukan jalan Kristen Kalau ala itu tritunggal Kenapa saya begitu seperti ini ya Bapak Ibu Saudara ya Ala itu pasti esa satu Dagon alanya orang Palestina itu esapa Tapi fisik bukan rok Itu bukan ala esa Dia patung Kenapa saya seperti ini pak Kristen itu bubar jalan pak Kalau alanya jama Saya 35 tahun Di tritunggal pak Di atas rata-rata Ayo One minute semua pertanyaan Nanti kalau ada session pertanyaan Semua pertanyaan one minute Dan itu di jamit Skriptur Pasti Alkitab jawabkan Kita habisin waktu Silahkan Kelemah nambahin pak Pak Is Kita penginya Di seksi tanya jawab Tuh sedih saya pak Ubar jalan Kristen Kalau alanya tritunggal Kalian kenapa bengong Ayo silahkan Yaudah stop Yang lain silahkan Baik stop Timenya stop Ya sudah Nah itu adalah Tadi Isi daripada Narasi dari tim KAFU yang kedua Sekarang saya persilahkan Dari tim KKRI Untuk melanjutkan Narasinya Silahkan Mengabaikan argumentasi saya Tanpa alasannya Saya berikan Banyak-banyaknya Ayat yang menunjukkan Adanya kejamakan Dalam diri Allah Kata kerja Kata sifat Kata ganti orang Tapi dia pokoknya Tidak ada yang jama Kalau ngomong gitu Seadanya orang Ya bisa Tapi argumentasi ini Mana Ayat-ayat itu Lalu dibuang Lalu yang kedua Dia berkata Kejadian satu Ayat satu itu Tidak ada Kata Elohim Ini saya tunjukkan Sekarang kejadian Satu-satunya Ini kata apa ini Tolong ditunjukkan Tunggu sebentar Sedang ditunjukkan Ini kata apa ini Pak Katain tadi apa Allah Apa dia bilang Elah Elah Ini Elohim Bisa bahasa ibadanya apa enggak Palsu Enak kalau saya Mohon Pak Pak mohon Pak Pak mohon Pak Kalau tidak dikasih Kesempatan bicara Tolong Pak Tersebut Tapi disini jelas-jelas Adalah Elohim Saya lebih percaya Ini daripada Omoran dia Yang tidak ada dasarnya Lalu kejadian satu Ayat 26 Dia mengatakan Mestinya para Allah Kejadian satu Ayat 26 Tadi saya tunjukkan Ini perfirmanlah Allah Baiklah kita Menjadikan manusia Gambar dan rupa kita Katanya Mestinya perfirman Para Allah Loh Ini satu pribadi Bicara kepada pribadi yang lain Baiklah kita Menjadikan manusia Menjadikan gambar dan rupa kita Lalu kita diartikan Gambar dan rupa Loh Gambar dan rupa kita Berarti gambar dan rupa Gambar dan rupa Ngomongan dia Tidak ada yang tidak konyol Lalu dikatakan Kalau Allah itu Jama atau titunggal Kristen bubar jalan Mainstream Kristen itu Percaya titunggal Kondak bubar jalan Lalu ada Allah adalah roh Bukan pribadi Kalau roh bukan pribadi Saya ingin tahu Ayat mana itu Yang mengatakan Kalau roh bukan pribadi Allah itu roh Mereka itu roh Setan itu roh Dan itu pribadi semua Lalu Dia tanya Allah itu tidak punya nama Tentu punya nama Kalau dia bilang Allahnya dia namanya Yesus Saya tidak setuju Yesus itu nama Dari manusianya Pada waktu Anak ala Berinkarnasi Penjahat manusia Itu nama dari manusia Maka Dalam perjanjian lama Tidak ada Karena belum terjadi Inkarnasi Tidak ada nama Yesus Bapak Maupun anak Maupun doh kudus Namanya Yahweh Yahweh Lalu Yanus 17 Eh 22 Yang tadi mereka gunakan Dan aku Telah memberikan Kepala mereka Kemuliaan Yang kau berikan Kepadaku Supaya mereka Menjadi satu Sama seperti kita Adalah satu Justru Mendukung dokter yang Titunggal Sama seperti kita Adalah satu Kita Betul jama Adalah satu Tunggal Berarti Titunggal Lebih mendukung Ketitunggal Ya Jadi Mereka gunakan Ayat yang Mendukung Saya setunya Lalu Ekat dan Yakit itu Maksudnya Apa Dia ngomong Tanpa Diterjemahkan Itu kata Bahasa Ibrani Saya ngerti Artinya Tapi Dia menggunakan Tidak karu-karuan Jadi itu Saya minta Tolong Dijelaskan Ekat dan Yakit Sekian Baik Stop Waktunya Stop Nah Mohon maaf Bagi kedua tim Jika salah satu tim Sedang berbicara Mohon jangan dipotong Atau dikomentari Begitu ya Untuk Supaya kita Bisa menyimak Dengan baik Baik Selanjutnya Sebelum saya Sarakan ke tim GAFU Ini Semakin memanas Ya Argumen-argumennya Kita yang menonton Ini juga Sangat mungkin Bisa Teredukasi Perbedaan Daripada kedua tim Dimana Masing-masing Mengaku Bahwa Tuhan Itu Esa Tetapi Cara pandangnya Yang berbeda Jadi ini Bisa menjadi catatan Buat kita Baik Segera saya berikan Waktu kepada tim GAFU Waktu berjalan Silahkan Saya mau pertama dulu ya Beresit Barah Elohim Ya itu Tidak pernah ada Beresit Barah Elohim Yang benar Beresit Barah Elah Nanti Yang beresit Barah Elohim Pasti Semayisrael Adone Elohim Itu dia Tidak ada Adone Yang ada Yahweh Elohim Tidak ada Elohim Elohim Tidak ada Ya Atau Adone Tidak ada Mereka bilang Aku takut Dengan Atut Atut Sama Allah Katanya Apaan Orang Yahudi Itu paling demen Menyebut Nama Tuhan Nama Yahweh Takut Takut Dari Mana Kejadian 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 4 E 26 Sudah mulai Dan mereka Memanggil Nama Yahweh Siapa bilang Takut Manggil Nama Yahweh Ada ratusan Ayat Orang Yahudi Manggil Nama Tuhan Yahweh Di bawah Di bawah Di bawah Kolong Langit Ini Orang Selamat Dalam Nama Siapa Pak Yang bilang Nama Yahweh Kristen Bubar Jalan Dalam Nama Yesus Karena Nama Yesus Bertekuk lutut Anda yang belum Paham Yahweh Itu Nama Sebutan Untuk Yesus Memorial Name Bukan Real Name Namaku Untuk Selama Lamanya Namaku Adalah Yesus Sebutanku Adalah Kristus Keluaran 3 15 Harus Link Ke Efesos 3 15 Plus 21 Baru Itu Clear Yahweh Itu Nama Dan Sebutan Untuk Yesus Dia Punya Kitab Namanya Kitab Kehidupan Keluaran 32 33 Wahe Musa Namamu Kalau Kamu Dosa Kepadaku Kuhapus Dari Kitab Yahweh Itu Ngomong Aku Punya Kitab Siapakah Dia Wahyu 21 27 Anak Domba Yesus Dulu Di kolom Langit Ini Bertekuk Lutut Dalam Nama Kalau Yahweh Kristen Bubar Jalan Kita Kasih Tahu Yesus Karena Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Atas Di Bawah Di Bawah Bumi Kalau Allah Itu Namanya Henry Tidak Bertekuk Lutut Karena Nama Di Atas Segala Nama Itu Filipi Filipi 2 Ayat 9 Dan 10 Nama Di Atas Negala Nama Dan Oleh Nama Yesus Bukan Nama Yahweh Karena Yahweh Itu Memorial Name Bukan Real Name Tidak Pernah Ada Yahweh Itu Real Name Tidak Pernah Ada Memorial Name Pak Nama Sebutan Saya HTD Saya Punya Sebutan Pendeta Ganteng Dulu Katanya Atau Pendeta Very Clear Pendeta Very Clear Itu Nama Sebutanku Ya Yahweh Itu Nama Sebutan Untuk Yesus Tapi Namaku Henry Tandiyata Setan Nomor Satu Itu Setan Nomor Dua Clear Ya Jadi Nggak Ada Nama Yahweh Bubar Jalan Kristen Alkitab Banyak Mengenal Kristen Dan Nasrani Kalau Anda Tidak Kristen Maka Anda Nasrani Perlu Tak Jelasin Nasrani Nek Perlu Tak Jelasin Nasrani Kasian Aku Sama Orang Nasrani Yang Allah Bukan Yesus Kasian Aku Ya Bahasanya Nanti Bahasa Alkitab Lu Bahasa Alkitab Ngeri Sedap Nasrani Hanya Ada Satu Ayat Alkitab Kisah 24 Ayat 5 Kalau Kristen Ada 6 Ayat Semua Rasul Itu Kristen Sorry Ya Nggak Ada Katolik Nggak Ada Protestan Sorry Ya Semua Rasul Itu Kristen Tolong Bacakan Roma 16 Saya 7 Jadi Tidak Ada Rasul Katolik Nggak Ada Rasul Protestan Nggak Ada Di Alkitab Banyak Ada Kristen Atau Nasrani Kalau Anda Tidak Kristen Anda Nasrani Ya Very Clear Bacain Roma 16 Ayat 7 Roma 16 Ayat 7 Salam Kepada Andronikius Dan Yunyas Saudara Saudaraku Sebangsa Yang Pernah Dipenjarakan Bersama Sama Dengan Aku Yaitu Orang Orang Yang Terpandang Di Antara Para Rasul Dan Yang Telah Menjadi Kristen Sebelum Aku Aku Nggak Usah Cerita Paulus Bagaimana Paulus Tobat Anda Tahu Nggak Paulus Tobat Umur 27 Tahun Bengong Semua Di Sini Paulus Itu Umur 27 Perlu Tiga Tahun Kedamsik Lalu Umur 30 Ketemu Sama Rasul Baru Dia Diakui Dia Sudah Kristen Semua Sana Paulus Juga Kristen 1 2 Korintus 2 Korintus 2 Korintus 12 Ya Tidak ada Ya Pak Jadi Catat baik-baik Alkitab Itu hanya Menulis Kristen Atau Nasroni Catat baik-baik Tidak ada Protestan Tidak ada Katolik Tidak ada Segitiga Allah Ada Allah Segitiga Nggak ada Rupa-rupa Warnanya Nggak ada Merah Kuning Dan Hijau Meletus Yang hijau Nggak ada Allah Itu Esa Ya Bubar Jalan Kita Kalau Kristen Seperti itu Ya Nggak bisa bantah Anda Saya yakin Anda Nggak ada Yang bisa bantah Nggak ada Yang bisa bantah Kecuali Cuman Berteori Tidak ada Bapak Gereja Pak Pengajaran Itu Efesos 2 Ayat 20 Harus berdasar Nabi Rasul Kristus Yesus Batu Penjuru Tidak ada Pengajaran Dari Bapak Gereja No way Tidak ada Tidak ada Ajaran Itu Dari Dari Bapak Gereja Dan Tertulianus Batu Penjuru Nggak ada Itu Ajaran Itu Nabi Rasul Kristus Yesus Batu Penjuru Efesos 2 Ayat 20 Nabinya Kristen Semua Rasulnya Kristen Semua Ya Itu Ya Ajaran Bapak Gereja Nurunnya Ke kitab Teologi Satu Lemari Kitab Teologi Itu Ada Satu Lemari Kalau Ada Pendeta Tritunggal Di Belakangnya Lemari Satu Itu Teologi Semua Itu Ya Kalau Kristen Alkitab Satuan Disebut Kitab Suci Scripture Bukan Book Kalau Teologi Itu The Book The Book Of Mr. X The Book Of Calvinist John Calvin The Book Of Tertulli Anus The Book Of Apa Kalau Alkitab Itu Scripture Ya Beda Pak Kitab Suci Pak The Only One Scripture Itu Cuman Alkitab Pak Di Dalam Wahyu 12 S20 Semua Itu Cuman Dibuka Kitab Doang Gak Pak Suci Pak Satu Satunya Kitab Suci Itu Alkitab Saya Perhatikan Betul Ya Bubar Jalan Pak Tritunggal Itu Kalau Kristen Petri Tunggal Bubar Jalan Pak Kenapa Mereka Tidak Bubar Jalan Mereka Dalam Rangka Melesarikan Babel Besar 666 Dan Babel Besar Yang Yang Nanti Pada Waktu Harmageddon Darahnya Saja Setinggi Kekang Kuda Lebarnya Seri Jerusalem Panjangnya 200 Mil Darat 300 Kilo Dari Jerusalem Bisa Sampai Sekitar Yordania Sebelah Sini Untuk Menunjukkan Pak Perang Harmageddon Yang anggotanya Sorry Saya mesti nyebut Kambing terkutuk 666 Babel Besar Nabi Palsu Mesias Palsu Guru Guru Palsu Antikris Mau Tahu Jumlahnya Alkitab Menulis Berapa 12 Miliat 450 Juta Akan Dibunuh Pada Saat Harmageddon Makanya Tergenapi Wahyu Wahyu Berapa Yang Satu Kesetinggi Kekang Kuda Cari 16 19 Darahnya Akan Setinggi Kekang Kuda 1,5 Meter Itu Darah Siapa Darah Para Babel Besar Babel Besar Siapa Penyembah Patung Ibu Dari Segala Kekejian Wahyu 14 Ayat 19 Ayat 20 Ya Alkitab Menulis Nanti Darahnya Setinggi Kekang Kuda 1,5 Meter Lebarnya 10 Km Panjang 300 Kilo Ngerti Makanya Tidak Tidak Bubar Jalan Dalam Raka Memenuhi Itu Pak Yang Jadi Kristen Itu Cuman 15 Persen Pak Aku Sudah Tahu Itu Tidak Akan Berharap Tritunggal Jadi Kristen Jadilah Nasrani Abadi Sana Selamanya Pulang Rumah Bapak Hayang Ngomong Naon Ya Saya Begitu Kenceng Bicara Soal Ini Pak Allah Itu Mau Biar Biar Repis Allah Mau Semua Selamat Ya 1 Timotus 2 Ayat Allah Mau Menggendaki Semua Selamat Ya Tidak Mau Selamat Itu Kalian Itu Allah Kok Tiga Tiga Tapi Satu Satu Tapi Tiga Setan Percaya Satu Allah Betul Yaakobus Berapa Yaakobus 2 19 Tritunggal Percaya Tiga Allah Hayo Yaakobus 2 19 Setan Percaya Satu Allah Tritunggal Percaya Muter Muter Tiga Tapi Satu Lebih Rendah Dari Itu Dia Ayat Alkitab Anda Bisa Bantah Apa Tidak Bisa Bisa Cuman Tafsir Tafsir Berdasar Bapak Gereja Calvinis Tidak Ada Bapak Gereja Saya Semangat Banget Kalau Ngomongin Ini Pak Allah Mau Semua Manusia Selamat Yang Tidak Mau Selamat Kalian Kalian Menolak Alah Esa Jelas Ditulis Esa Kok Diputer Puter Pak Tiga Tapi Esa Tunggal Tapi Satu Mana Ada Setan Percaya Satu Alah Kalian Percaya Kami Sebenarnya Satu Tapi Tiga Setan Itu Tegas Satu Kalian Kok Masih Muter Muter Tiga Tapi Satu Satu Tapi Tiga Pribadi Tapi Gini Alah Itu Roh R Huruh Besar Setan Itu Roh Kalau Dua Setan Berarti Dua Roh Ini kan Dua Setan Rohnya Dua Karena Roh Manusia R Huruh Kecil Ada Enam Makhluk Roh Malaikat Serafim Kerup Setan Iblis Dan Kita Kita Kalau Kita Itu Satu Manusia Satu Roh Kalau Allah Roh Allah Roh Kudus Roh Yesus Roh Kristus Roh Tuhan Satu Kalau Manusia Roh Setan Satu Roh Setan Dua Dua Clear Jadi bedanya Roh R Huruf Besar Alkitab Very Clear Pak Nulisnya R Huruf Besar Dan R Huruf Kecil Betul Betul Sorry Saya memakai kata yang sangat Betul Betul Jahat Allah kok Disamain Sama ciptaan Sebagaimana Allah itu Ada Tubuh Jiwa Dan Roh Maka Manusia itu Tubuh Jiwa Dan Roh Maka Allah itu Tubuh Jiwa Roh Kurang Ajar Ini Allah itu Maha Besar Disamain Dengan Ciptaan Kita Udah Gitu Salah Tentanya Manusia itu Tubuh Jiwa Dan Roh Lanya Wah Kamu Kemana Manusia itu Roh Dan Nyawa Pak Kalau Ada Nyawa Nggak Cocok Dengan Tritunggal Cuman Nyocok Nyocok In Doang Dengar Semua Jahat Sekali Orang Yang Menyamakan Sang Pencipta Disamain Dengan Manusia Ciptaan Udah Gitu Salah Lagi Manusia Bapak Bapak Pasti Denger Manusia Itu Cuman Tubuh Jiwa Roh Betul Pak Nyawanya Dikemanain Nyawa Ayo Kalau Nyawa Masuk Pak Cocok Dengan Tritunggal Ilmu Kayak Gitu Dipakai Bubar Jalan Krisen Pak Seru 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 Sudah Seru Belum Nah Dulu Nah Baik Stop Dulu Waktunya Saking Saking Surunya Bato Kameraman Sampai Melongo Itu Pak Ini Nggak Ada Kata Tunggu Tunggu Pak Karena Diperbolehkan Bicara Nah Tadi Dari Tim GKRI Ada Bertanya Atau Minta Penjelasan Tentang Ehad Dan Yahid Pak Mau Diteruskan Jelaskan Sekarang Silahkan Start lagi Yang GFU Sebentar Siap Siap ya Tim Siap Silahkan Pak Ehad Bahasa Arabnya Ahad Yahid Bahasa Arabnya Tauhid Tidak Tidak Pernah Ada Allahu Tauhid Betul Enggak Setan Dua Tidak Pernah Ada Allahu Tauhid Yang Ada Allahu Ahad Jangan Dipelinter Dipelinter Pak Allah itu Esa itu Ahad Jangan Yahid Yahid Itu Arabnya Tauhid Seribu Kali Mungkin Bapak Setiap Hari Berkata Allahu Akad Temenan Sama Allahu Akbar Alhuwakbar Alhuwakbar Pernah Kalian 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 Dipecat Kamu Itu Para Tritunggal Itu Selalu Mengatakan Ehad Itu Juga Yahid Yahid Itu Bahasa Ibrani Ya Aku Tidak Mau Sob Pinter Bahasa Ibrani Walaupun Aku Bisa Soalnya Aku Bisa Bongkar Elohim Dengan Elah Adonai Dengan Yahweh Hashim Mundur Teratur Pak Kalau Sama Saya Aku Tidak Perlu Pinter Bahasa Yahudi Tidak Perlu Pinter Bahasa Ibrani Nanti Belum Ngomong Septo Aginta Belum Ngomong Itu Bagaimana Tercemarnya 325 Konsili 325 Yang Mencemari Alkitab Aku Belum Ngomong Itu Nanti Kalau Ada Yang Nanya Aku Mau Jadi Yahid Jangan Pak Yahid Yahid Itu Bahasa Arab Ada Di Tayangan Saya Apa Itu Pokoknya Yang Tadinya Tidak Satu Dijadikan Satu Itu Sama Saja Dengan Tritunggal Makanya Orang Tritunggal Selalu Ngomong Yahid Kalau Ekat Satu Tapi Kalau Yahid Itu Begini Orang Saudara Saudaraku Valen Memverifikasi Kami Tidak Pernah Ngomong Pak Htd Allahu Tauhid Tidak 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 Bahasa Inggrisnya Bukan Banes Bahasa Italinya Uno Ya Clear Ya Pak 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 Tidak Tentang 17 ayat 6 Ini tulisannya Merah Pak Merah Itu perkataan Yesus langsung Perkataan Yesus langsung Pada waktu Yesus masih fisik Bingung ya Pak Ada kita Merah ya Pak Bingung ya Kalau perkataan Yesus langsung Yesus masih Merah Selama Yesus masih Fisik Sama Di langit Tidak Dua Makanya Merah Menyebut Bapak Itu Sampai Waktu Tidak 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 Bapak 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 Yohanes 17 ayat 6 Aku telah menyatakan Namamu M nya besar Jadi nama Bapak Bapak Tapi itu Artinya Yesus Seroh Ya Aku telah Menyatakan Namamu Kepada Semua orang Yang Engkau Berikan Kepadaku Dari Dunia Mereka Itu Milikmu Dan engkau Telah Memberikan Mereka Kepadaku Mereka Telah Menuruti Firmanmu Jadi Ini Namamu Itu Nama Yesus Roh Kepada Yesus Roh Yesus Lalu Nama Ini Diberikan Kepada Yang Duluan Mana Selisihnya Berapa 36,5 Milyar Tahun Tanya Sama Htd Kalau Mau cari Hitungannya 36 Milyar Tahun Sebelum Yesus Lahir Allah Di surga Itu Tidak Sulian Nah Saya Lanjutkan Ke Yudas Satu Ayat 25 Ini Ayat 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 Jodat 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 Jangan Dibaca Katanya Maksud Jodat Jodat Betul Bapak Ibu Anda pernah Dilarang Baca Kitab Judat Ayo Betul Loh Benar Dibaca 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 Terima kasih.